Saya akan berikan kesempatan masing-masing pembicara untuk bisa menanggapi pertanyaan sekaligus closing setiapnya masing-masing tujuh menitan ya, bisa diefektifkan waktunya. Silakan dari Prof. Suteki dulu, seperti awal tadi. Silakan. Baik Mas, bisa ditajamkan untuk pertanyaannya? Pertanyaan yang terakhir aja Prof tadi. Oh ya itu, betul ya. Yang sampaikan oleh Mas Taufik tadi ya. Iya. Jadi, dalam berjuang, menurut pemahaman saya, itu bukan persoalan hasil itu yang utama. Tapi proses menuju itu, menuju gitu ya, itu yang lebih diutamakan. Kalau persoalan hasil, misalnya, ini kita bisa putus asa di tengah jalan. Ya bisa putus asa kita. Karena memang belum tentu dalam waktu singkat itu tujuan bisa tercapai. Maka saya perlu mungkin menyampaikan persoalan hasil itu dipengaruhi apa. Memang kalau kita runut, itu kan diawali dari persoalan informasi. Nah, ini saya katakan, informasi itu menentukan persepsi, persepsi menentukan action, action itulah yang akan menentukan result. Nah, oleh karena itu yang paling awal, memang persoalan persepsi itu menjadi sangat penting, artinya, eh sorry, persoalan informasi itu menjadi sangat penting. Informasi yang kita dapatkan itu dari mana? Tentu keterbelahan mungkin jadi dua ya, jalan benar, jalan sesat. Informasi dari Allah yang tadi Mas Taufik katakan dari Quran, hadis, dan juga hukum-hukum yang lainnya. Ada istihad, itu juga termasuk di situ. Nah, atau dari setan kan, dari kelompok yang salah. Nah, ini menjadi sangat utama. Maka, saya pun belum terlalu mendalami ya, sangat. Tapi, keterbelahan itu, ya listanya terjadi. Kita mau pilih informasi dari Allah dan Rasulnya, atau informasi yang lain. Apakah itu untuk mengatur dalam bidang sosial, dalam budaya, dalam bidang ekonomi, atau dalam pemerintahan? Kita mau pilih yang mana? Itu yang harus kita pegang dulu. Informasinya harus benar. Nah, informasi inilah yang kemudian akan mempengaruhi persepsi orang. Termasuk dalam berdakwah itu persepsi juga sangat penting. Baru kemudian menyangkut persoalan action. Nah, action dalam berdakwah tadi saya katakan, tidak mengutamakan persoalan result. Yang penting, prosesnya itu benar dilakukan. Ketika prosesnya tidak benar, ya apalagi kalau kita berharapkan hasil, justru nanti akan menyimpang dari tujuan yang utama. Oleh karena itu, memang kalau dipikir itu ya, mestinya torikohnya ya torikoh Nabi, torikoh Rasulullah kan itu kan? Ya, jalan-jalan itu yang memang adang-adang ini, lalu harokah-harokah atau istilahnya apa itu berbeda pendapat. Nah, diharapkan memang perbedaan pendapat sebenarnya tidak meruncing, tapi bagaimana kita mengumpulkan perbedaan-perbedaan itu untuk mencapai tujuan yang sama. Seringkali kita di situ, keterbelahan itu justru menimbulkan persatuan kita itu sangat rapuh, sehingga sulit untuk bagaimana misalnya menerapkan hukum Islam di negara kita atau di negeri Muslim ini. Ini bukan negara Islam, tapi negeri Muslim. Yang mengharapkan kita semua untuk berpartisipasi bagaimana hukum-hukum Islam itu bisa diterapkan di negeri Muslim ini. Meskipun kita belum tadi bisa berharap menjadi negara Islam, karena itu memang sulit sekali, ya perjuangan itu sangat sulit, mungkin tidak saat sekarang kita, tapi insya Allah kalau kita konsisten dalam perjuangan itu, ya tujuan itu akan tercapai. Demikian mas, terima kasih. Ya, closing statement sekalian, Rob. Closing statement, Rob. Ya, jadi kita kembali ke topik ini, menurut saya memang kita harus mengembalikan negara kita itu sebagai negara hukum. Kalau negara hukum berarti harus hukum itu menjadi panglima mestinya, dengan segala bentuknya. Kita harus menghindari terjadinya bifurkasi negara hukum menjadi negara kekuasaan. Ini harus kita tengok sehingga apa, kalau kita mau ya, sedikit saja, agak namanya konsisten dengan demokrasi, katanya ada dibagi kekuasaan, ada legislatif, ada eksekutif, ada judikatif, kekuasaan ini tidak boleh memusat pada eksekutif, atau kita sebut dengan eksekutif heavy, sehingga memporak-porandangkan kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan sejudikatif yang sekarang kita hadapi. Judikatif pun itu di bawah cengkeran eksekutif. Itu sesuatu yang sangat dihindari dalam bagaimana kita menegakkan hukum dan keadilan di negeri ini. Saya kira demikian mas selamat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau belum selesai di forum ini, bisa teruskan nanti kopi sama beliau, di mana di lain tempat, ada polo peneru sama kopinya. Ya, silakan ke Dr. Muhammad Taufik, silakan. Ya, pertama tadi banyak diungkap bahwa persidangan ini kan memang persidangan politis. Kameranya agak ditundukkan. Kameranya agak ditundukkan, sehingga kelihatan. Kurang rendah. Kurang menengada. Kurang bawah. Enggak kurang menengada kameranya. Ya, maaf, kepala Mas Taufik itu enggak kelihatan. Sudah, sekarang. Kurang menengah, kurang menengah. Oh, gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, yang kelihatan badannya, Mas. Kurang? Sudahkah? Sudah, sudah, sudah. Lumayan, lumayan. Kurang mundur, Panjenengan itu. Bentar, bentar. Nah, sudah, sudah. Nah, betul. Ya, oke. Oke, bentar, bentar. Jadi, kalau kita melihat memang sekarang ini konflik utamanya itu ekstrap. Karena itu kita jangan berkecil hati. Kita buktikan semua terlibatnya KPI, terlibatnya Komisi Judisial untuk mengawasi sidang HRS. Bahkan pernyataan Ketua KY yang konyol mau melaporkan HRS ini kan sudah sangat bodoh. Nah, artinya sebenarnya saya sepakan yang dikatakan Prof. Techie bahwa apa yang kita lakukan ini bukan jauh panggang dari api, tapi sudah membawa hasil terbukti sekarang masyarakat lebih percaya forum-forum seperti ini. Lebih percaya kepada channel-channel IG, TV Instagram, lebih percaya kepada channel YouTube, dan media sosial sampai mereka mengerahkan uang 2 triliun membentuk badan siber nasional. Itu kan menandakan sudah gagalnya negara menjalankan fungsi demokrasi termasuk menggunakan perangkatnya. Yang kata Roki Gudung, negara ini adalah pusat huak ya. Oleh karena itu, saya mempercayai forum-forum semacam ini dan insya Allah nanti akan disetujui adinda saya, Abdul Khair, selaku Direktur Habib Riksik Center, bahwa forumnya Al-Mukarram Al-Hatuh Stad Selamat ini jangan berhenti di sini, harus ada action keluar, termasuk mengirim surat, semua. Semua komponen itu mengirim surat ke lembaga-lembaga peradilan bahwa negara ini menjadi negara selain oligarki, negara ini menempatkan kekuasaan di atas hukum, dan ini berbahaya karena ini akan berbalik. Jadi, oleh karena itu, saya berharap forum-forum semacam ini juga berlanjut, termasuk membuat second opinion, bahwa satu, sidang APPC itu sidang politik, yang kedua, kekuatan ekstra judicial itu tidak boleh mempengaruhi persidangan. Sekarang kan sudah mempengaruhi persidangan, melarang sidang tertutup. Bahkan, sudah ada tindakan KPU yang menurut saya trial by the press. Tadi banyak disebutkan oleh para narasumber, ya. Di mana legal standing-nya, kok dia bicaranya tentang dakwah? Itu kan domennya Kementerian Agama, ya. KPI, bukan KPU, Pak Doktor. Kalau tidak terlanjur, terima duit, nggak bisa memberangkat. Eh, KPI, KPI, sorry, ya. KPI sama PKI hampir mirip masalahnya. KPI kan nggak, KPI itu kan nggak perlu melarang itu. Yang perlu dilarang KPI itu adalah PKI, bukan HTI. Jadi, terakhir, ini sebagai closing statement. Tidak ada, apa namanya, perjuangan yang tidak berbuah. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karena perjuangan kita ini ibadah. Karena itu, apa yang kita lakukan sekarang ini bersama rekan-rekan. Saya sudah menanggung risikonya banyak, ya. Semua penelitian saya ditolak. Jadi, mungkin kepangkatan saya juga masih 3C ini. Saya 5 tahun, tapi 3C ini pangkat saya, ya. Nggak enak-enak ini, jabatan funksional saya. Pak Doktor ASN juga, ya. Tapi itu tidak masalah, itu risiko. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bagi dosen yang NEDN, saya kan punya kedudukan seperti Prof. Teki juga, ya. Beliau ASN, tapi saya dosen kontrak yang kepangkatannya sama. Tidak ada bedanya sebenarnya. Ya, NEDN. Tapi saya 1 tahun mandi. Karena sering diajak wawancara sama Ustadz Selamat ini. Ya, saya 3C terus ini 4 tahun 3C saya. Jadi, kira-kira itu, ya saya juga tidak mimpi jadi profesor. Saya jadi profesional saja, begitu. Karena di Facebook sudah banyak orang memanggil saya profesor. Gitu, ya. Jadi, jangan ada di antara kita yang berputus dari harapan Allah. Saya yakin, mereka itu sebenarnya kau. Karena kita terjebaknya politik formal. Partai kita kalah. Enggak, kekuatan ekstra parlemen kita kuat. Satu ketika kita harus turun ke jalan ini. Kalau ada abang saya di Sudjana, kita semua itu dimaki-maki. Diajak turun ke jalan, pasti. Gitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak Doktor. Takbir. Allah Akbar. Amin. Ya Ibu Khori masih monitor? Ya Ibu Khori masih monitor, Ya Ii. Sudah pada semangat semua, Ya Ii. Silahkan, Ya Ii. Oh, mohon maaf tadi keluar masuk, keluar masuk. Tapi laptopnya masih stand-by. Terima kasih banyak. Prof. Teki, apa kabar? Alhamdulillah, Wei. Come back to Semarang. Ya, every week Semarang. Tapi saatnya ke Semarang jaringan tidak ada. Oh, iya? Iya. Menggap, menggap. Silahkan, Ya Ibu. Ya, Pak Doktor Taufik tadi yang sudah juga semangat. Ustadz Yassin Motohar. Ada Pak Guru saya ini, Pak Abdul Khair Ramadhan, saya kira. Ini yang bicara juga memiliki kapasitas yang memadai ya. Saya tidak mencatat pertanyaan karena sambil mendengarkan. Tapi paling tidak, saya menyimpulkan dari semua pertanyaan tadi itu ada nuansa keprihatinan. Keprihatinan terhadap situasi umat. Saya kira itu bisa dirasakan, tidak hanya bisa dimengerti. Yang pertama. Nah, yang kedua. Nah, oleh karena itu, dari keprihatinan ini, mari kita olah menjadi sebuah satu kesadaran bersama. Tidak hanya menjadi sebuah reaksi bersama, tapi kesadaran bersama. Kalau kesadaran, itu akan melahirkan satu soft. Tapi kalau reaksi, itu akan melahirkan satu kerumunan. Makanya tadi ketika disampaikan salah satu penanggap itu, bisa nggak sih NU Muhammad itu bersatu, jadi satu. Saya kira bukan persoalan NU Muhammad jadi satu. Jadi bukan persoalan rumahnya, tapi yang menjadi persoalan intinya adalah, yaitu kemauan besarnya. Biarkan ormas-ormas itu sesuai dengan rumah masing-masing. Tapi kalau misalnya rumah-rumah itu ada dalam satu komplek besar, kan indah. Kalau kita rumahnya cuma satu, ya nggak ada variasi. Tapi kalau rumahnya banyak, tapi kalau di dalam komplek, di tata, ada tamannya, ada view-view yang bagus, lalu ada aturan keluar masuknya, kan jadi indah. Saya kira kita harapkan seperti itu. Jadi tidak usah terlalu setback ke belakang terlalu jauh, tapi kita harus move on. Kita harus terus kemudian bergerak. Dan karena tadi disampaikan juga memang tidak boleh kita mengenal putus asa. Jadi saya kira dalam konteks ini adalah pola penyatuannya memang hajat yang paling terbesar sekarang ini adalah Tauhidul Ummah, menyatukan kekuatan umat. Nah memang sampai sekarang ini masih sporadis ya. Letup sana, letup si, letup sana. Ini kira-kira umat kita. Jadi berarti kalau kita melihat satu marhalah ini, memang marhalah pemahaman. Bagaimana memahamkan umat ini, menyadarkan umat. Paham, setelah paham baru sadar. Ketika sadar, kita bangun sebuah satu sof. Sof sih, ka'an naubunia numersus. Jadi sebagaimana sebuah satu bangunan. Tidak harus kemudian di dalam satu wadah, satu rumah. Lah anak saja, satu anak kandung saja, begitu nikah, pindah rumah. Dengan mertua pasti nggak enak dia. Pindah cari rumah sendiri. Tetapi kemudian, itu justru menjadi satu keindahan. Nah ini yang pertama. Karena itu kemudian, nostalgia, bisa nggak sih hukum kita itu kemudian ada peradilan, apa namanya, peradilan agama Islam. Sebenarnya ada di Aceh khususnya. Karena dia punya undang-undang kekhususan. Dan kalau kita lihat, konstitusi kita ini nggak jahili-jahili amat gitu loh. Konstitusi udah islami banget. Ada beberapa yang memang kemudian perlu diperbaiki. Tetapi, secara substansi terbesar. Tapi persoalan bukan di konstitusi, misalnya. Persoalannya di eksekusi umat ini sendiri. Kelemahan di kita sebenarnya. Jadi kalau ini sudah terlalu luar biasa ini. Dan yang ketiga, memang kita merasakan situasi ini bukan hanya di Indonesia. Ini bagian daripada konstelasi publik atau konstelasi global. Kalau kita lihat misalnya, kenapa umat Islam itu pernah menjadi pemandu, pemberi, pemandu, penyumbang, dan pewarna terhadap peradaban anak manusia. Itu tidak hanya sebentar. Itu lebih daripada 17 abad. Mulai abad ke-7 sampai abad akhir, apa awal, abad 20. Meskipun kemudian puncaknya nanti di abad 12. Setelah abad 12 mulai keruntuhan. Artinya mulai terjadi degradasi. Fatalnya adalah mulai abad ke-17 ke sana. Lebih fatal lagi nanti abad ke-19. Ini semuanya juga persoalan di internal kita. Jadi umat Islam ini pernah menjadi designer. Dan juga pernah memberikan warna. Serta juga menjadi mengatur terhadap peradaban anak manusia. Dan akhirnya menjadi manusia yang benar. Tapi begitu kemudian ada kiss sedikit misalnya terkait dengan masalah beberapa hal itu. Maka ini ada pihak-pihak yang kemudian memang ingin terus mengadu. Jadi apa yang kemudian isu yang dikemukakan oleh Samuel Huntington di dalam bukunya The Megatrain Asia itu. Terkait bahwa konflik alternatif setelah terjadinya perang dingin antara Amerika dan Rusia. Maka diperlukan adanya sebuah satu trigger untuk menghidupkan. Maka satu-satunya satu peperangan yang paling memiliki kekuatan ya ketika bicara masalah peradaban. Karena peradaban itu kalau dalam tesisnya Prof. Ismail Faruqi dalam bukunya Atlas Budaya Islam itu jelas. Itu tesisnya adalah keyakinan akidah gitu. Nah memang peradaban itu yang mempengaruhi, yang menciptakan, yang kemudian seluruhnya ya konteksnya adalah bagaimana keagamaan, keyakinan, ideologi itu. Nah saya kira ini terus didorong lah. Kita mesti sadar. Membangunkan umat ini kemudian harus sabar. Jadi tidak usah kemudian terkesa-kesa. Itu yang kedua. Yang ketiga saya kira berbagai macam kenyalahgunaan atau abuse of power dalam konteks peradilan maupun dalam konteks pengamanan bahkan dalam konteks ekonomi sekalipun. Kalau Bapak-Bapak baca bagaimana hasil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang dikerjakan secara omnipuslu. Yang kemudian saya juga ikut ada di dalamnya ketika membahas itu luar biasa. Ini saya mengatakan ini perubahan Undang-Undang Dasar tetapi kemudian dengan tidak cara melakukan sidang MPR. Ini bisa tidak hanya merubah terhadap suasana atau model investasi tetapi ini bisa merubah terhadap landscape kehidupan secara totalitas. Dan akan kita rasakan setelah 10 tahun ketika kemudian kita tidak kritis terhadap konteks ini. Apalagi misalnya nanti terkait dengan masalah pekerja, terkait dengan masalah sumber daya alam, terkait dengan masalah sumber daya laut, terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan kekuasaan ekonomi, penyelenggaran ekonomi. Ini semuanya akan kita rasakan secara bertahap dan bertupi-tupi. Jadi yang berlaku sekarang ini kira-kira adalah sistem liberalisasi ekonomi atau ekonomi yang sangat liberal. Ini sudah di luar daripada Pancasila karena itu ini mesti harus ada sebuah satu sekali lagi penyadaran secara bersama-sama. Nah yang paling terakhir memang tadi itu begitu semangatnya. Perjuangan Islam itu begini, tidak selalu kemudian mengacu kepada ayat secara eksplisit. Jadi misalnya kita kasih contohnya, membangun negara yang sesuai dengan syariah itu tidak selalu kemudian diberi nama negara Islam. Tidak selalu begitu. Membangun negara yang sesuai dengan tatanan agama itu kita contoh lagi. Coba Rasulullah itu ketika membangun negara di Madinah, itu tidak pernah kemudian dikasih nama daulah Islamiyah Madinah Al-Nawar. Orang tidak ada di dokumen-dokumennya. Tapi itu terjadi sebuah satu perjanjian antara Rasulullah sebagai pemimpin, lalu kemudian dengan kelompok seluruh Madinah. Itu mirip. Makanya itu kemudian bisa kalau saya menyebutkan sebagai darul misakh. Nah Indonesia itu mirip seperti itu dalam prosesnya. Ada simpang-simpang sana-sia ya itu hal-hal wajar. Karena itu menurut saya mari kita justru included. Kita harus masuk ke dalam. Jangan memandang dari luar. Jangan kemudian kita ini terpisah dari kebangsaan kita dan dari negeri kita. Seakan-akan negara Indonesia bukan negara kita. Kita ganti. Tidak begitu. Tapi bagaimana kita masuk ke dalam bagi perbaiki. Karena apa? Suprastrukturnya. Jadi suprastrukturnya itu sudah benar. Yang gak benar ini kan manusia-manusia pelanjutnya gitu. Nah supaya apa? Supaya terjadi perubahannya itu tidak perubahan yang kemudian merusak tatanan, fondasi. Fondasi kita udah bagus gitu. Nah coba baca dalam pembukaan undang dasar. Mana yang bertanggungan Islam? Gak ada itu. Jadi tinggal kemudian persoalannya undang-undang dasar itu bisa diubah. Pasal 1 sampai pasal 37 itu diamatkan. Di pasal peralian itu amat boleh. Tetapi kemudian pasalnya diubah. Tapi kalau pembukaan tidak bisa. Makanya undang-undang dasar itu adalah terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Nah yang diamanatkan untuk diubah pasal-pasalnya pembukaan? No. Tidak bisa. Kenapa? Karena disitu mengandung satu dasar negara yang sangat sakral. Dan disitu kemenangan ketauhitan kita. Dan disitu kemenangan landasan negara kita. Cuma persoalannya. Nah ini bergening politik kita yang terlalu lemah gitu. Jadi kembali lagi. Karena bergening politik kita terlalu lemah. Sehingga diperlukan adanya konsolidasi yang lebih menyeluruh. Saya kira itu pandangan sekaligus jawaban. Dan kemudian mudah-mudahan bisa bersilaturahim dalam kesempatan lain-lain. Kurang bimu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal yang disampaikan ya Ibu Hori itu sudah sangat jelas. Perlu ditangkap ya. Bang Ahmad Khosinduddin silahkan. Bang Ahmad Khosinduddin. Masihkah monitor Bang Ahmad Khosinduddin? Saya boleh izin dulu enggak Pak Salamati ya? Iya, 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 iya. Pak Prof, saya izin Pak Bih. Pak Taufik, Pak Ustaz Yasin Mutohal, dan juga Abdul Khair. Mohon maaf banget ini. Iya, semoga ketemu offline ya iya. Amin. Moga ketemu offline. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ahmad Khosinduddin silahkan Bang. Iya. Jadi begini, disitulah pentingnya kita membuka perspektif dalam konteks perubahan. Sehingga kita tidak juga terkurung, terpenjara pada satu norma perubahan. Saya masih ingat sekali bersama Pak Cak Selamat ketika, ya mungkin dua atau tiga tahun yang lalu, diskusi dengan tokoh-tokoh Surabaya, termasuk dalam perjalanan keliling di kota-kota di Jawa Timur. Saya masih ingat waktu itu juga ada Pak Mintarjo. Yang saat itu memang narasinya itu umat Islam harus bersatu mendukung Prabowo dan berhimpun dalam relawan ganti presiden karena kata kunci untuk perubahan umat Islam itu tidak bisa dilabuhkan harapannya kecuali dengan mengganti presiden. Nah saya ingat benar saat itu saya kemudian memberikan alternatif bahwa semua pintu-pintu perubahan itu tidak perlu kita sumbat. Jalan-jalan menuju kebangkitan umat Islam itu tidak perlu kita tutup, tapi dijadikan alternatif. Paling tidak jika proses perubahan melalui sistem politik yang ada itu tidak menguntungkan umat Islam. Ada umat Islam yang kecelik dengan proses perubahan yang dijanjikan dalam sistem yang ada. Ada alternatif lain atau paling tidak ada harapan lain. Dan tidak lama setelah itu terbukti banyak yang kemudian kecewa dalam pilpres mendukung setelah semua info, tenaga, pikiran, bahkan ada nyawa yang dikorbankan. Ternyata Pak Prabowo timbul bersama istana dan meninggalkan pendukungnya tenggelam sendirian. Gara-gara nasi goreng. Ya, gara-gara sepiring nasi goreng gitu. Tetapi di dalam sepiring nasi goreng itu ada menhan dan juga kakapi, Prof. Jadi lumayan juga itu nasi gorengnya. Ya, ya, mantap, mantap. Nah, karena itulah kemudian saya justru membuka pintu perubahan itu jangan ditutup semua, dipubah. Kalau kita bicara dalam konteks konstelasi perubahan, itu kan memang tidak keluar dari beberapa hal. Yang pertama tentu dalam konstelasi politik yang ada dalam sistem politik demokrasi, ikut pemilu, pilkada, pilpres. Itu kan cara yang normatif, yang umum ditempuh. Dan kita sudah ketahui kansnya dalam merubah itu seperti apa. Apakah kita dapat atau mampu melakukan perubahan atau kita tergilas oleh diktatorisme sistem atau hukum besi daripada sistem di mana Ya, siapapun kalau mau ikut proses itu, ya dia harus tunduk dengan akuran dalam proses itu. Kasarnya beginilah. Ya, kalau ada tontonan tentang dangdutan, walaupun kita itu pengamal solawatan, ya di dalam kontestasi dangdutan itu mau tidak mau, ya kita harus mengubah solawatan kita menjadi kiraman dangdut gitu loh. Makanya, jangan pula ditutup alternatif untuk mengadakan satu suguhan yang lain yang benar-benar disitu fokus pengaji yang tidak ada dangdut-dangdutnya gitu loh. Nah, dalam konteks itulah, saya kira elemen umat Islam yang mencoba terus melakukan perubahan melalui sistem ini, ya tetap disupport, saling bersinergi gitu. Tetapi jangan ditutup jalan yang lain, dan jalan yang lain itu memang ada beberapa jalan. Saya katakan di dalam beberapa diskusi, pertama ada jalan kudeta. Diakui, tidak diakui, kudeta itu jalan paling praktis untuk melakukan perubahan dan banyak terjadi di dunia gitu loh. Kedua, people power, gerakan rakyat. Diakui, tidak diakui, sudah terjadi. Dan di 1997-98 itu kita berubah bukan karena parlemen, bukan karena pemilu, bukan karena pilpres atau pilkada, tetapi karena gerakan rakyat, people power. Dan juga kita melakukan perubahan dengan pemberontakan terbukti, pemberontakan juga bisa memaksa kekuasaan yang tidak adil, yang zolin itu menjadi adil gitu loh. Dan ada dakwah. Nah, saya kira kita tidak sedang memilih people power, kudeta, pemberontakan itu bukan karena itu tidak bisa berpotensi melakukan perubahan, bisa, sangat potensial. Di Thailand itu kudeta udah biasa. Di Myanmar hari ini juga terjadi kudeta. Cuma persoalannya sebagai umat Islam, kita kan wajib terikat dengan dalil, terikat dengan toladan kita Rasulullah. Ternyata Rasulullah ketika tadi disebutkan mendirikan daulah Madinah, walaupun tidak sebut dengan daulah Islam al-Madinah al-Munawarah, tetapi jelas itu adalah negara. Rasulullah mendirikan negara, di mana konstitusinya itu diadopsi dari wahyu, yakni bersumber dari Al-Quran, dan hadis yang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, daulah Madinah itu dibentuk oleh Rasulullah, bukan dengan kudeta, Rasulullah tidak pernah terdengar menggulingkan kekuasaan. Bukan dengan people power, Rasulullah tidak menggerakkan masa untuk mendorong kekuasaan agar jatuh dan diambil alih. Rasulullah juga tidak melakukan pemberontakan dari kekuasaan yang eksis ketika itu. Tetapi Rasulullah hanya berdakwah, menyeru kepada penguasa dan rakyat, dan ketika diseru ternyata sambutan itu datang dari rakyat dan penguasa Madinah. Yang kemudian rakyat dan penguasa Madinah itu secara reda memberikan kekuasaan kepada Rasulullah, dan mau diatur oleh Rasulullah dengan syariah Islam. Nah, disitulah konteksnya kalau hari ini kemudian jalan-jalan melalui demokrasi itu dianggap mengunci perubahan, apalagi perubahan itu untuk Islam, maka jalan dakwah ini terbuka. Dan kalau jalan dakwah ini tidak mengambil jalan kudeta, people power, atau pemberontakan, bukan karena takut pengembahan dakwah, bukan karena tidak bisa melakukan perubahan, bukan karena agak gemes dengan kezaliman ini, bukan. Tetapi kita hendak mentahati Rasulullah, menteladani jalan dakwahnya Rasulullah yang murni pemikiran, murni politik tanpa kekerasan. Ada pun perang badar dilakukan oleh Rasulullah, itu setelah Rasulullah punya negara, punya entitas kekuasaan. Nah, nanti kalau kekuasaan Islam sudah tegak, saya berulang kali menyatakan, saya menawarkan khilafah sebagai sistem alternatif. Kalau khilafah sudah tegak, ayo, mau jihad di mana? Kita layani. Tapi karena hari ini khilafah tidak ada, itu sama dengan periode Rasulullah dakwah era Mekah yang tanpa kekerasan, tanpa proses yang melibatkan kegiatan fisik. Dan itu bukan karena kita, atau karena umat ini itu penakut, pengecut. Bukan. Tapi karena kita ingin konsisten. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita bicara tentang penegakan tadi peradilan Islam, peradilan yang bagaimana? Kalau cuma menjadi subsistem seperti peradilan agama, ya kita tetap menjadi umat yang dikebiri. Atau sekedar bagian dari subsistem seperti di Konun Aceh, Konun Aceh itu hukum pidananya tetap ditarik ke pusat juga. Beberapa konun saja yang berlaku, tapi peraturan publik lainnya semua juga tunduk. Makanya ketika ada narasi-narasi peradilan, apa peraturan daerah itu ingin mengadopsi Islam, itu mendagri sama pemerintah pusat itu marah-marah. Kenapa? Karena memang bertentangan dengan sistem puncaknya. Karena mereka menganggap sistem puncaknya yang sekuler, yang di konstitusi UD45 itu tidak mengadopsi syariah. Maka kalau ada peraturan daerah yang mengadopsi syariah, dianggap bertentangan dengan konstitusinya. Dan wacana seperti ini memang debatable. Karena itu agar tidak debatable, memang kita harus melakukan perjuangan yang di dalam konstitusinya itu secara tegas, eksplisit mengadopsi ketentuan pasal yang menyatakan bahwa sumber hukum itu berasal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Serta apa yang ditunjuk oleh keduanya, Ismail Sahabat maupun Kiyasari, yang dengan itu menjadi dasar baik proses legislasi maupun pendegakan hukumnya. Kalau legislasinya adopsi perundangan oleh khalifah itu jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan ada undang-undang yang tadi bertentangan di syariah dan membuat umat ini terzalimi. Misalkan undang-undang Minerva, Omnibus Law itu tidak mungkin ada kalau digali dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau proses pendegakan hukumnya itu dalam mereka mendegakkan syariah, maka tidak ada penyeru-penyeru dakwah seperti Habib Rezi, Kusno dan sebagainya itu dipersoalkan oleh undang-undang negara. Kenapa? Karena dakwah itu kewajiban. Bagaimana mungkin orang sedang menjalankan kewajiban syariah itu dikriminalisasi. Nah ini bicaranya adalah bicara konstelasi jangka panjang. Dan ini kasus HRS ini menjadi bridging gitu loh. Kalau umat ini tidak mengamankan, tidak ikut mendukung proses kriminalisasi ini untuk kita bela, karena nanti kalau ini dibiarkan akan menjadi semakin dikebiri, dan proses tadi pengembalian peradaban Islam yang agung semakin mendapat masalah ke depannya. Ini soal challenge juga bagi umat Islam gitu loh. Apakah mau dikebiri dan dikalahkan oleh rezim dan sistem Zolin. Demikian. Ya, terima kasih Bang Ahmad Basinuddin. Saya persilakan ke Pak Dr. Abdul Faramadun, karena sekalian nanti Yaya Yassin bisa menutup doa. Silahkan. Pak Dr. Abdul Faramadun. Ya, terima kasih. Saya mendapat apa yang dicampaikan tadi oleh Yaya Ibu Kari Yusuf, Profesor Suteqi, Abang Dha, Dr. Muhammad Taufik, dan Abang Ahmad Basinuddin. Yang pada perikirnya sama. Dan saya mendapat. Yang khusus terhadap proses hukum pada Tunggu Besar, Habib Uri Siyah dan kawan-kawan. Dan yang lain-lainnya lah. Ini jelas bahwa hukum ini diterapkan hanya untuk menjadi pemuas kekuasaan. Jadi, bukan kekuasaan itu pada hukum, tapi dapat kita katakan, hukum itu telah menjadi hal kepentingan politik. Tepatnya kepentingan oligarki. Entah itu oligarki politik, atau oligarki ekonomi, maupun kedua-duanya. Jadi, tidak lagi kita bicara murni tentang hukum. Namun demikian, sebab saya berkecimpung di bidang hukum, saya hanya tahu bagaimana kita memperjuangkan dari aspek hukum. Tetapi tidak melulu dengan pendekatan hukum. Banyak jalan lain melalui sarana hukum. Seperti dakwah, terhadapkan moral, peningkatan akhlak, dan lain-lainnya. Peradaban tanpa ada keadaan hukum tidak mungkin ada peradaban. Oleh karena itu, sila kedua itu jelas menyebutkan keadilan. Kekadilan yang benar, yang optimal, akan mencapai kepada peradaban. Jadi, terlebih dalam kaitannya dengan sistem politik, sistem hukum, pasti ada yang terhubungan. Pasti ada perhitungan. postulatnya kepentingan politik yang berkentangan dengan kepentingan hukum, maka misalnya ya, kepentingan hukum itu akan selalu dikalahkan. Itu adalah postulat. Tidak semuanya benar. Sepanjang siapa yang memegang kendali terhadap kekuasaan ini. Kekuasaan itu adalah alat. alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita di bentuknya negara. Kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karenanya hukum dalam arti yang rah maupun law itu adalah lurus, adil. Dia tidak berpihak kepada siapapun. Dia berpihak untuk kemaslahan, kebenaran. Hukum yang tidak adil, pastinya dia tidak lurus. Pastinya dia mencederai dari kepentingan yang dijaga oleh hukum itu. Oleh karena itu, tepatlah kita selalu meminta berdoa kepada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus. jalan yang lurus di dunia ini salah satunya adalah jalan hukum yang akan membawa kita berhasil ketika kita menyeberangi jembatan yang sangat tipis dan kepada orang yang mengkhianati hukum pasti dia akan tergelincir yaitu kelembahan neraka jahat dengan banyak rekayasa dengan banyak kepentingan pribadi golongan kekuasaan dan lain sebagainya dia telah memkhianati jalan hukum yang lurus itu. Oleh karena itu kita berharap putusan pengadilan terhadap yang mulia Imam Besar Habib Rizik dan kawan-kawan adalah putusan bebas atau setidak tidaknya lepas dari segala tuntutan hukum karena inilah harapan kita harapan kita harapan umat Islam agar Habib Rizik dan kawan-kawan dapat dibebaskan dikembalikan harkat martabatnya dan dapat memberikan kontribusi bagi masa depan negara kesatuan Republik Indonesia menuju kemakmuran kehadiran sebagaimana yang kita dekat oleh depan di padat demikian terima kasih selamat walaikumsalam 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 amin ya Rabb semoga apa yang disampaikan dan ditegaskan oleh Dr. Abdul Khar Rahmatan tentang bebasnya kegauhan terhadap HB berisik siap dan para pimpinan pimpinan HB yang lain bisa dikabulkan sebagai bagian dari dukungan publik dan harapan publik terima kasih